Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian, ya. Jodoh Scorpio, Sun, Moon, dan Racing untuk per-ready dari tanggal 20 Juni sampai dengan 26 Juni 2022. Oke? Reading kali ini spend sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuakan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini, ya. Oke. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama, ada kartu Knight of Wands. Terus sembilan cawan. Queen of Cups. The Word. Delapan pedang. Page of Cups. Tiga koin. Queen of Pentacles. Dan temanya, sepuluh koin. Oke. Terus ada bottom of deck, ada kartu Wheel of Fortune. Oke, cukup menarik energinya, ya. Oke? Oke. Oke, teman-teman. Dan, kalau bisa, masih simak terus ya videonya sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti, kita akan bahas lagi lebih mendalam, bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini, ya. Oke. Kita lanjut tadi di bawah ada kartu Wheel of Fortune, yang melambangkan roda perubahan, roda keberuntungan. Ya, jadi ceritanya Scorpio. Beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi mencoba untuk berubah, ya. Lagi mencoba untuk memutar roda keberuntungan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perubahan tentunya. Ya, perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya mungkin ada yang lagi sengaja mengubah cara ketika mendekati seseorang, ketika berbicara dengan seseorang, ya. Mengubah cara ketika mencari uang, ketika menyelesaikan sebuah pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya ada suatu hal yang sengaja kamu ubah sendiri dengan kartu Wheel of Fortune. Ya, dan lihat di bawahnya ada kartu Desan, yang melambangkan kejelasan. Oh ya, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo di sini, ya. Oke, kartu Desan melambangkan bentuk kejelasan. Jadi artinya memang bisa dikatakan ada bentuk kejelasan baru, Scorpio, yang akan kamu terima dalam ini. Jadi ada suatu hal yang akan terlihat dengan sangat jelas, yang di sini kalian bisa langsung memahami dan melihat dengan jelas permasalahannya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa. Dan dengan kartu Desan, kejelasan tersebut nantinya bisa kamu gunakan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu Dua Cawan dan Knight of Pentacles. Oke, jadi beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi penuh dengan perencanaan Knight of Pentacles. Jadi semua serba direncanakan. Direncanakan dengan rapi banget, dengan sangat teliti. Ya, mungkin ada sebuah rencana baru yang sedang kalian pikirkan, Scorpio akhir-akhir ini. Dan di sini kalian itu lagi mencoba untuk berdiskusi dengan seseorang, Dua Cawan. Mungkin kalian itu lagi mengajak seseorang untuk diskusi bareng mengenai rencana yang sedang kalian susun akhir-akhir ini, ya. Oke? Oke, jadi intinya dengan kartu Wheel of Fortune, aku lihat untuk minggu ini ada bentuk perubahan penting yang akan kalian sengaja lakukan, tentu saja ke arah yang lebih baik lagi, ya. Oke, terus tema untuk Bintang Scorpio, dalam minggu ini ada kartu 10 koin, 10 of Pentacles. Oke, kartu 10 koin pada dasarnya berhubungan langsung dengan kondisi keluarga dan keuangan. Jadi otomatis ya, bisa dikatakan, secara umum, dalam minggu ini beberapa dari kalian lagi fokus banget dengan kondisi keluarga dan keuangan. Mungkin ada suatu hal yang terjadi dalam keluarga dan keuangan yang memerlukan perhatian ekstra dari dirimu, Scorpio, dalam minggu ini. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi ingin menyelesaikan masalah keluarga, ya, memperbaiki hubungan dengan keluarga di rumah, bisa juga mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan, meningkatkan kondisi keuangan, mencari penghasilan tambahan, dan sebagainya. Jadi intinya, ya, untuk minggu ini kalian itu benar-benar fokus banget dengan kondisi keluarga dan keuangan dengan kartu 10 koin, ya. Dan ingat, tadi sini ada kartu Wheel of Fortune. Jadi artinya, dalam minggu ini kalian itu lagi mencoba untuk berubah, melakukan perubahan penting ke arah yang lebih baik, terutama mengenai kondisi keuangan dan keluarga dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu Knight of Wands dan 9 cawan. Jadi ceritanya Scorpio, di awal minggu nanti beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk mengejar sebuah target dan tujuan, Knight of Wands, dengan penuh semangat, ya. Jadi ada semangat tinggi dalam dirimu, penuh dengan antusias untuk mengejar sebuah goal. Goal target yang kamu inginkan. Apalagi di sampingnya ada kartu sembilan cawan yang melambangkan keinginan yang baru. Jadi ceritanya memang di awal minggu, kalian itu lagi fokus untuk mengejar sesuatu hal yang kamu inginkan, yang kamu inginkan selama ini. Jadi kira-kira apa keinginanmu, Scorpio? Misalnya mungkin ada yang lagi punya keinginan untuk memiliki seseorang, ya. Punya keinginan untuk memiliki sesuatu hal. Dan kalian itu lagi bekerja keras untuk mewujudkan keinginan tersebut, ya, dengan penuh semangat di awal minggu nanti, teman-teman, ya. Dan ingat, teman utamamu kartunya 10 koin, jadi mungkin ada hubungannya dengan kondisi keluarga dan keuangan. Mungkin beberapa dari kalian lagi fokus untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi keuangan dan keluarga dengan penuh semangat, ya. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke? Oke. Terus bawahnya ada kartu 8 pedang dan Page of Cups. Jadi beberapa dari kalian di awal minggu juga mungkin lagi terinspirasi ceritanya. Page of Cups. Mungkin tiba-tiba lagi ingin mendengarkan intuisimu sendiri, mendengarkan isi hatimu ketika ingin bergerak maju ke depan, ketika ingin mencari jalan keluar agar bisa menyelesaikan kekhawatiran yang sudah terjadi selama ini. 8 pedang. Mungkin beberapa dari kalian pernah khawatir, ya. Mungkin lagi gelisah hatinya, nggak tenang akhir-akhir ini. 8 pedang mungkin masih terbawa energinya ke awal minggu. Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan keluarga, memikirkan seseorang, ya. Memikirkan kondisi pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi perlu untuk lebih tenang, Scorpio, ya. Belajar untuk tenang, relax saja, jangan dibawa santai saja, intinya, ya. Jangan terlalu pikirkan, dibawa santai saja. Ya, soalnya aku lihat memang ada beban pikiran yang masih akan kamu alami di awal minggu nanti. Jadi perlu untuk mendengarkan isi hatimu, ya. Page of Cups untuk melangkah maju ke depan, ya. Oke, terus sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu Queen of Cups dan The Word. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Oke, jadi ceritanya teman-teman di akhir minggu nanti beberapa dari kalian lagi fokus untuk apa? Untuk membuka lembaran chapter yang baru, The Word. Menutup cerita yang lama, memulai kembali perjalanan lembaran hidup yang baru ke arah yang lebih baik. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin menyelesaikan sebuah masalah. Soalnya kartu ini juga melambangkan siklus yang telah selesai. Jadi, ceritanya kalian itu ingin merampungkan. Merampungkan dan menyelesaikan sesuatu hal agar hatimu itu lebih tenang untuk bergerak maju. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi menyelesaikan masalah keluarga, masalah percintaan, bisa juga mungkin masalah karir, dan sebagainya. Ya, dan gunakan intuisimu. Queen of Cups, kartu ini melambangkan orang yang punya intuisi yang sangat bagus. Jadi gunakan intuisimu untuk menentukan langkah selanjutnya seperti apa. Ya, mungkin ada hubungannya juga dengan kartu, dengan kondisi keluarga dan keuangan. 10 koin. Jadi mungkin beberapa dari kalian lagi ingin menyelesaikan nih, menyelesaikan, merampungkan masalah keluarga dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, oke? Oke, terus di bawahnya ada kartu 3 koin, dan Queen of Cups. Jadi beberapa dari kalian, Scorpio, di akhir minggu juga lagi ingin membangun mencertanya 3 koin. Ya, kartu ini melambangkan proses membangun. Jadi kalian itu lagi membangun secara pelan-pelan mengenai apa? Mengenai kondisi keuangan, pekerjaan, dan keluarga. Queen of Pentacles. Ya, jadi aku lihat memang di akhir minggu kalian itu lebih fokus untuk membangun 3 koin. Ada juga yang lagi ingin menyelesaikan sesuatu hal, menyelesaikan bentuk masalah, reward. Ya, membuka chapter lembaran hidup yang baru ke arah yang lebih baik. Jadi gunakan intuisimu, teman-teman. Queen of Cups. Mungkin di sini kalian itu lagi fokus untuk membangun keluarga, membangun ekonomi, keuangan, dan pekerjaan. Queen of Pentacles. Ini akan kalian lakukan di akhir minggu nanti. Ya, soalnya memang untuk minggu ini ada bentuk perubahan penting yang akan kalian lakukan. Wheel of Fortune ke arah yang lebih baik. Ya, dan apapun itu memang perlu untuk lebih semangat dan selalu bekerja keras. Ya, mungkin di sini kalian itu lagi fokus dengan keluarga dan keuangan untuk minggu ini. 10 koin sebagai tema utama. Ya, jadi apapun itu memang jangan menyerah dan selalu semangat. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi di sini saya akan tarik lagi dua kartu tambahan. Ya, jadi sebentar. oke, yang pertama ada kartu ini, empat pedang. Oke, dan satu lagi ini Queen of Wands. Oke, cukup menarik energinya. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries Leo Sagittarius, ya. Queen of Wands. Oke, jadi untuk segi percintaan Scorpio, sebagian besar dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi mencoba untuk menyendiri, ya. Empat pedang. Mungkin lagi butuh waktu yang agak lama, agak panjang untuk berpikir. Untuk berpikir ulang. Ya, kira-kira keputusan apa yang perlu diambil dalam hubungan cinta. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Empat pedang, ya. Misalnya bagi yang lagi single, ya. Untuk minggu ini kalian itu lagi butuh waktu untuk menyendiri, untuk memikirkan ulang. Kira-kira strategi apa, rencana apa yang perlu diambil untuk mendekati orang yang kamu sukai selama ini. Mungkin selama ini kalian itu pernah gagal, pernah kecewa dalam hubungan cinta. Jadi untuk minggu ini kalian itu lagi mencoba untuk memikirkan ulang semuanya. Empat pedang, ya. Tidak ingin terburu-buru ketika ingin melangkah maju ke depan. Jadi semuanya akan diperiksa ulang sekali lagi. Akan diteliti ulang. Kira-kira masalahnya seperti apa? Sumber masalahnya dari mana? Apa yang perlu untuk diperbaiki ke depannya? Jadi bagian lain mungkin di sini kalian itu juga lagi butuh waktu untuk istirahat. Mungkin lagi butuh healing ceritanya. Bagian lagi single. Mungkin kalian itu pernah mengalami kegagalan dalam hubungan cinta selama ini. Jadi untuk minggu ini kalian itu lagi butuh healing, butuh ketenangan. Bisa juga bagian lain mungkin lagi butuh waktu yang agak lama untuk memikirkan keputusan. Keputusan apa yang perlu diambil ketika ingin mencari cinta yang baru misalnya. Dan ingat tema utamamu kartunya 10 koin. Kartunya sebenarnya juga melambangkan kestabilan. Kestabilan dalam hubungan cinta. Jadi bagian lagi single mungkin kalian itu lagi mencari pasangannya tepat. Kira-kira mana pasangan yang mana orang yang kira-kira bisa memberikan kestabilan cinta bagi dirimu. Kestabilan dalam jangka panjang tentunya. Soalnya untuk minggu ini kalian itu lagi butuh kestabilan jangka panjang. Ya, Scorpio dalam hubungan cinta. Jadi kalian itu akan mencoba untuk mencari-cari kira-kira mana orang yang bisa memberikan kestabilan jangka panjang bagi dirimu dalam hubungan cinta. Jadi kalian itu lagi butuh waktu yang agak lama untuk memikirkan semua itu. Ya, 4 pedang. Oke? Terus bagian lagi couple yang bersama dengan kartu 4 pedang aku lihat kalian itu lagi butuh waktu juga yang agak lama agak panjang untuk berpikir. Untuk menentukan langkah selanjutnya seperti apa. Keputusan apa yang terbaik yang perlu diambil diantara kalian berdua. Terus disampingnya ada kartu Queen of Wands. Jadi ada semangat tinggi dalam dirimu. Cukup ambisius untuk menjaga dan memperbaiki hubungan diantara kalian berdua. Jadi memang cukup bagus energinya. Jadi kalian itu lagi punya semangat tinggi untuk melestarikan dan menjaga bentuk hubungan cinta diantara kalian berdua. Dan ingat tema utamamu juga kartunya 10 koin. Jadi untuk minggu ini bagi yang lagi couple kalian itu lagi butuh kestabilan. Kestabilan jangka panjang. Dan kalian itu akan meminta dia untuk memberikan kenyamanan dan kestabilan bagi dirimu dalam hubungan cinta dalam minggu ini. Oke? Oke teman-teman guys. Sekitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.